Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan sekalian. Saat ini tim aksi cepat tanggap masyarakat terlewangan Indonesia bersama dengan pemerintah Solosi Barat. Saat ini kita sedang menuju ke salah satu titik posko pengungsian yang berada di desa Kebiraan. Namun melihat situasi seperti ini telah terjadi curah hujan yang sangat tinggi yang mengibatkan perjalanan kami terganggu. Karena ada beberapa titik jalanan yang saat ini masih terkendala akibat longsor. Nah seperti sahabat dermawan sekalian saksikan di belakang saya ini ini merupakan salah satu titik di mana terjadi longsor yang mengakibatkan akses jalan menuju titik posko kebiraan terputus. Namun saat ini kami dari aksi cepat tanggap bersama pemerintah Solosi Barat masih akan melanjutkan perjalanan yang akan menempuh sekitar 10 km lagi untuk sampai di titik posko pengungsian yang berada di desa Kebiraan. Bisa sahabat dermawan saksikan saat ini masih terjadi proses evakuasi di mana untuk menuju akses di sana kita masih memerlukan estimasi waktu yang cukup lama tentunya. Mungkin sempat itu yang kami sampaikan tim aksi cepat tanggap melaporkan.